Bisa 3 hari setelah lebaran, sejumlah objek wisata alam di kawasan Ciwidei dan Ranca Bali, Kabupaten Badu masih dipadati pengunjung. Bahkan menurut pengelola, peningkatan jumlah pengunjung pada libur lebaran tahun ini mencapai 50% dibandingkan dengan libur lebaran tahun lalu. Hingga selasa sore atau hari ketiga setelah lebaran, sejumlah objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam dan memacu adrenalin di kawasan Ciwidei dan Ranca Bali, Kabupaten Badu masih menjadi destinasi favorit masyarakat dari berbagai daerah untuk menghabiskan waktu liburan lebaran tahun ini. Bahkan tidak hanya didominasi oleh wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun tampak menikmati wahana jembatan gantung yang membentang sepanjang 375 meter di atas ketinggian 75 meter di salah satu objek wisata di kawasan Ranca Bali. Menurut beberapa pengelola objek wisata, pada periode libur lebaran tahun ini, pihaknya menerima peningkatan kunjungan berkisar antara 30% hingga 50% jika dibandingkan dengan libur lebaran tahun 2022. Alhamdulillah untuk tahun ini, pengunjung sekitar 50% peningkatan dibandingkan tahun kemarin. Untuk jumlah rata-rata perharinya mencapai berapa ribu? Semenjak dari hari Kamis sebelum lebaran dan selesai ini, rata-rata pengunjung itu di 6-8 ribu. Yang terbanyak itu kemarin hari Senin, yang kita perhatikan mungkin itu ya hari Jumbo. Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Cikarang Bekasi mengaku dirinya memanfaatkan hari terakhir cuti lebaran pada hari Selasa sebelum kembali mulai beraktifitas bekerja di perkantoran. Liburan di jembatan ini Pak? Sensasinya luar biasa, pemikin memacu adrenalin lumayan. Pas di tengah-tengah kan kita tambah ini tambah goyang, serasa naik arum jeram, mantap banget. Pak ini liburan sengaja Pak pas uti lebaran ini Pak? Sengaja liburan, liburan kerja, kan besok mau masuk kerja lagi sengaja kita habisin waktu di sini. Berarti pulang lagi ke mana Pak? Saya pulang ke Cikarang. Ke Cikarang itu tapan waktu sekarang ya hari ini Pak? Sore, abis dari sini kita ke Cikarang langsung. Dari Cikarang bangka centra Pak? Dari Cikarang kita semalam nginep, dari kemarin sengaja biar mengajar pagi-pagi dari sini. Biar subuh bangun langsung ke sini. Soalnya tambah lama tambah memperlutak ini ya. Berbeda halnya dengan Agus dan Silvi, wisatawan asal Pontianak yang berlibur di kawasan Ciwedei dan Raja Bali sejak hari Senin, mengaku akan menghabiskan masa libur sekolah di Bandung dan sekitarnya hingga awal bulan Mei mendatang. Dari mana sih? Saya dari Pontianak. Pertama, liburan ke Bandung sama siapa sih? Sama keluarga. Dari kapan? Dari hari minggu kemarin, dari Jakarta, menuju ke Bandungnya hari Senin. Ini berarti hari ini gak mau habiskan waktu di Ciwedei ini ya? Di Ciwedei. Ada apa aja sih? Saya dari tadi ke mana? Kawah Putih. Iya ke Kawah Putih. Terus mau ke Ranjau Pas nih kan. Terus abis ini mau petik strawberry di mana dusun wahini ya. Dusun wahini. Terus abis itu mau ke jembatan mengganis. Abis itu langsung menuju ke Bandung lagi. Rencana pulang kampung lagi gimana? Hei kembang. Mungkin awal bulan. Nah, ya kebetulan kan adik-adik semua pada libur kan. Nah, aku tahun libur panjang juga. Diprediksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang akan menghabiskan libur lebaran tahun 2023 ini akan terus terjadi hingga akhir pekan nanti sebelum kegiatan belajar mengajar siswa sekolah kembali digelar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!